siapa yang lebih tampan Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad kenapa Nabi yang digambarkan sebagai Nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf jawabannya sederhana tetap lebih ganteng kanjeng Nabi Muhammad tetapi kenapa kok yang digambarkan Nabi paling ganteng Nabi Yusuf karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan milon jeningan lak ngelukis gambar Nabi Yusuf orad uso tapi lak ngelukis gambar Nabi Muhammad duso jeningan gambar wajah Nabi Isa angsal tapi anda tidak boleh gambar wajahnya Nabi Muhammad kenapa? sekian banyak kitab solawat menggambarkan Nabi Muhammad tidak mampu secara utuh menggambarkan ketampanan Nabi Muhammad sampai ganteng iwamu maka dalam kitab simtuduro disebutkan khairol bariyah nadroh ilaiha manusia yang paling baik dan yang paling enak untuk dipandang maka pertanyaan saya untuk ibu-ibu ibu-ibu siapa yang lebih kamu cintai suamimu apa nabimu mudara ke ya hewan lemu jawaban muslimmu lunggung harapikiyah itu ngkai selonjor ke ibu-ibu siapa yang lebih kamu cintai suamimu apa nabimu dua-duanya kalau anda menjawab dua-duanya berarti kamu menyamakan suamimu dengan Nabi lah bojomu siapa umbo jumurah ini kaya eko masa dipadaknya kanjeng Nabi ya beda kalau saya ditanya sama istri saya ayang beb siapa yang lebih kamu cintai istrimu apa nabimu langsung saya jawab hakul yakin saya sejuta persen mencintai nabiku alasannya apa iya Nabi menyenangkan istri kadang-kadang menyedihkan betul pak ya Nabi menyelamatkan istri jelomprongkan Nabi gak bisa diganti only one illa Nabi Muhammad SAW satu-satunya gak bisa diganti istri macam-macam jangan diganti tambah makanya ibu-ibu itu kalau diperintah sama suaminya jangan jawab kesel bu gak pake kopi aku kesel kalau saya sebagai suami minta istri bikin kopi jawab kesel tak jawab yola aku kesel tak golek ke konco setuju bapak-bapak kok bengi-bengi bapaknya pengen kelon ayo bu kelon ah kesel yowis tak golek konco lecape kok ya juga lagi ganti kok ijal kok repot amat makanya ibu-ibu kalau diperintah suaminya jangan bilang capek karena wanita yang baik menurutkan jenabi ciri-cirinya adalah wain amartaha atau atka perempuan yang baik diperintah suaminya manut jangan bilang capek makanya anda pulang dari sini khusus orang sini saya nasihati istri yang baik adalah suami belum minta istrinya sudah nawari setuju bapak-bapak setuju siang lanang rung jaluk kopi kopi nih siang lanang jeluk wedang wedangi siang lanang rung jaluk jarang jarang siang lanang rung jaluk susu suami siang lanang rung jaluk kelon malah ngomong kesel makanya nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya saya sampaikan kepada suamimu mas keroto nembun siap kenapa ni ku keroto pakan manuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh para pejabat para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati segenap panitia pengajian dalam rangka maulid nabi muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di masjid al-ikhlas asin Bonorowo kebumen yang saya banggakan bapak ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat Bonorowo yang berbahagia peliwinko bakule perawan perawane ayu bokonge lemung hei hei wong Bonorowo yang cantik dan tampan izinkan aku mengucapkan I love you alhamdulillah siang hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam kondisi yang baik di tempat yang baik dan saya meyakini semua yang hadir ini insyaallah orang-orang baik amin yang saya berharap setelah selesai pengajian akan menghasilkan sesuatu yang baik amin bapak ibu yang saya muliakan hari ini ada satu persoalan yang cukup rumit terkait dengan apakah agama itu privasi atau bukan gara-gara video pengajian saya di Banyuwangi dengan bintang tamu Farel Prayoga yang hari ini sedang viral sehingga seolah-olah ada tuduhan Gus Miftah intervensi agama padahal faktanya tidak demikian saya ngaji di Banyuwangi dengan puluhan ribu orang bintang tamunya Farel setahu saya karena acara pengajian bintang tamunya Farel ya mungkin muslim maka dia solawatan selesai nyanyi saya tanya Farel kamu bisa ngaji apa enggak dijawab enggak bisa ya sudah kamu belajar setelah itu kemudian ada tulisan dari panitia disampaikan kepada saya mohon maaf Pak Kiai Farel non-islam nah karena merasa saya tadinya bertanya apakah dia bisa ngaji apa enggak ternyata kata panitia dia non-islam non-muslim saya minta maaf dong sama Farel oh maaf kalau kamu non-islam karena biasa orang non-islam ikut ngaji saya itu biasa saya kemarin di Kupang di NTT kayak cangkeme ngapa ya cangkeme banser menang bahaya santet raso ngaceng kalau hanya orang non-islam ikut pengajian Gus Miftah itu biasa saya kemarin di Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur yang duduk di depan justru para pendeta saya kemarin pengajian dari Bali dusju yang ikut ngaji saya banyak para pedando dan pecalang yang menjadi persoalan adalah karena ini jadi bintang tamu lah karena acaranya pengajian kan lumrah kalau saya suruh ngaji ternyata baru ada informasi dari panitia bahwa yang bersangkutan kata panitia non-muslim yang menjadi persoalan kemudian adalah saya sudah klarifikasi saya mohon maaf tapi saat itu saya sampaikan kepada Farel Farel apapun agamamu kamu harus taat jadilah hamba yang baik lah ternyata hari ini banyak muncul di media bahwa Farel melaksanakan sholat aku lah memendasi ini ini saya janjanya agamanya apa saya gak urusan kamu agamanya apa Kristen Katolik Hindu Buddha semua agama yang diakui oleh undang-undang itu berat menjalankan ibadah agamanya dengan baik dan benar yang salah itu kalau kita ngikuti atau ngomentari atau mempermasalahkan agama orang lain Anda jadi orang Islam ya jadilah orang Islam yang baik Anda jadi orang Kristen jadilah orang Kristen yang baik yang menjadi persoalan di panggung panitia ngomong sama saya ini orang non-Islam tapi ke hari ini banyak video di Instagram dan TikTok yang bersangkutan melaksanakan sholat kan dan kainyong kayak diprank nah maka Bapak Ibu kemudian ada pertanyaan begini Gus apakah agama itu privasi bagi saya Bapak Ibu Anda yang mengatakan agama privasi itu silahkan tapi kalau saya bukan alasannya saya kasih alasan Bapak Ibu Anda punya KTP ada kolom agama dalam KTP kok dalam KTP ada kolom agamanya apa enggak agamanya Islam yang KTP nya Islam saya doakan masuk surga KTP nya pertanyaannya begini kenapa harus ada kolom agama dalam KTP ini menunjukkan apa bahwa agama harus di disampaikan sehingga kemudian apa kita tidak salah bagaimana kemudian mohon maaf memposisikan seseorang contoh kenapa agama harus di declare ini kok jadi atas ini ngopo kenapa kenapa di agama itu harus di declare ada kolom agama dalam KTP saya ingat betul zaman Pak Cahyo Gumolo Almarhum jadi menteri dalam negeri itu ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja waktu itu Pak Menteri tanya sama saya Gus kalau menurut Gius Mita bagaimana kalau kolom agama dalam KTP dihapus oh saya tidak setuju Pak kenapa Gus karena itu kebanggaan bagi saya umat beragama nama Miftah agama Islam saya harus bangga dengan agama saya yang tertulis di dalam KTP nama safirius agama Kristen silahkan anda bangga dengan agamamu nama aloksia agama Buddha silahkan anda bangga dengan agamamu maka saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus tetapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin saya setuju setuju ibu saya tanya ibu kenapa bapak bapak yang jawab ibu kalau kolom agama dalam KTP dihapus setuju apa tidak tidak kalau bapak setuju apa tidak setuju codot kok maksud saya apa bahwa ketika Nabi Muhammad mengatakan balihu anni walau ayah sampaikan kepadaku walaupun cuma satu ayat ayat itu kan bisa banyak dipahami tanda dan sebagainya panitia tidak usah saya puasa saya puasa sok tahu kalau mulai diumpe dewek kalau mesakit temen kan semingat kalau malam balik baik tisu ini baik apa apa ngasih ya kang eh orang mereka apa jeneng apa eh muslimat lanang kok muslimat keperiman jangan jangan banci nangan tinggi orang muslimat ya wadun masak muslimat lanang eh woceng kamu memang muslimat ya nah bapak ibu yang saya memuliakan kalau saya agama itu bukan privasi tapi bagi orang yang mengatakan agama itu privasi ya saya bisa apa saya gak ada urusan memang saat itu mas farel bilang saya tanya mas lagamamu kio pokok non islam dijawab sama farel privasi sehingga kemudian memunculkan tanya yang menjadi persoalan kemudian adalah agama itu privasi atau bukan kalau saya secara pribadi mengatakan bukan contoh pak kenapa saya harus ngaku islam ngaku islam kristen ngaku kristen umpamane anak kasus yang kampung kasinan dia apa ini ngomong apa anak anak kecelakaan tabrakan sepeda motor kan tabrakan kaget kaget padak anak kecelakaan tabrakan orangnya meninggal dunia meninggal dunia kalau yang kecelakaan katakanlah tetanggamu kamu tahu dia agamanya islam maka secara otomatis kita akan ngopeni jenazah almarhum kecelakaan ini dengan menggunakan cara islam kalau yang meninggal tahu dia orang katolik ya diopeni dengan cara katolik itulah pentingnya kenapa kita harus mendeklir agama bahwa agama itu bukan privasi oh ini tahu orang islam bertamu ke rumah anda iya di sugo yang halal kalau muli tamu yang di sugo makanya kenapa kalau anda bertamu ke sini pengajian pasti ibu-ibu bawa tas karena tahu ada sugoan kan tujuannya cuma satu jajan surah sel kalau ini tamunya non-islam oh agak bebas dikit yang haram haram dikit tahu atau anda bertamu kepada rumahnya orang Kristen oh tahu Gus Mipta itu islam jangan disuguh babi karena bagi orang islam babi itu haram apalagi babi buta ibu-ibu tahu kenapa babi itu haram karena mengandung cacing pita salah babi itu tidak mengandung cacing pita tapi mengandung anaknya ya masa kan anaknya musliman ya anaknya nah maka nabi muhammad mengatakan baliku ani walau ayat atau kemudian dalam ayat yang lain nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waladhi arsalah rasul la biludawad di nil haq liyud hirahu harus dijelaskan makanya kalau saya dimana-mana agamanya apa islam anda orang kristen agama apa kristen meyakini agama yang kita pelukkan hukumnya wajib kayak anda orang islam inna dina indallah il islam di awal dakwah nabi muhammad menyembunyikan dakwahnya artinya apa dakwahnya secara sir sembunyi sembunyi dakwah kalau suami di bonorowo yang sembunyi sembunyi bukan dakwahnya tapi nikahnya karena nikah yang kedua biasanya sembunyi sembunyi kenapa bapak-bapak kalau menikah lagi sembunyi sembunyi karena bapak-bapak punya prinsip nikah itu ibadah dan ibadah paling bagus dilakukan secara sembunyi sembunyi karena kalau dipamerkan enggak berpahala namanya riak betul pak betul orangnya juga datang ini biasanya pakai badai lah bancer rasa rabi mani banceran duit-duit kok ya rabi mani saya kemarin ditanya kalau gue simtah lebih hebat mana antara polisi tentara sama bancer saya jawab bancer buktinya apa polisi tentara SKnya banyak masuk bank untuk utang bancer enggak ada yang memasukkan SKnya ke bank kenapa karena SKnya enggak laku kan banknya enggak mungkin mencairkan pakai SKnya bancer makanya bancer besok masuk surga pertama kali amin saya besok masuk surga yang awal bancer karena bancer tugasnya survei lokasi sebelum kiai masuk surga surganya disurvei oleh bancer begitu surganya siap kiainya masuk bancernya keluar lagi iya 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 apa-apa surga iya iya keceng tengah hirang temen ya iya 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 arane arane yogyak arane irma apa iya irma irng masya Allah enggak apa-apa kamu hitam hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih buktinya apa tahilalat lebih menyenangkan dibandingkan panu lah pengen poraimu kebapak nunghi Allah maka Bapak Ibu periode dakwahnya Nabi itu ada periode dakwah bisir adat berode dakwah Biljahar ada dakwah secara sembunyi-sembunyi baru kemudian terang-terangan yang pertama kenapa di saat dakwah pertama kanji Nabi sir sembunyi-sembunyi karena Islam minoritas arti minoritas apa Islam baru saja lahir artinya lahir apa baru saja Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah di awal dakwahnya dengan cara sir atau sembunyi-sembunyi karena kalau langsung-langsungan ngomong soal Islam berbicara tentang Islam pasti resistensi dan musuhnya lebih banyak makanya kanji Nabi dakwah pertama itu ngajak keluarganya dulu nah Bapak Ibu juga seperti itu kalau ada dalil bunyinya bali hu'anni walau ayah sampaikan dari ku walaupun cuman satu ayat Bapak Ibu dakwah yang perlu diajak pertama itu adalah keluarganya umpamane anak pengajian yang Bonorowo siang ini bersama Gus Miftah Anda tidak harus ceramah di depan panggung seperti saya minimal ngajak anak istri suaminya Pak sesuatu pengajian ayo mangkat itu juga dakwah ibu-ibu punya anak-anak sesuatu pengajian itu juga dakwah tapi orang sini saya yakin ikhlasnya luar biasa duduk di bawah enggak dati kerbus subhanallah Insyaallah pulang pengajian little body si tiga telah kelebon wadih laning ini beda ya little waduh si tiga telah kelebon waduh Hai senjid bapak kuning lemune ya Allah sekawak bokong kabeh ya jadi bapak ibu dakwah dari sekala terkecil makanya bahasanya Gus Miftah apa Pak Ibanser kipasnya dikirin barang satu latoleh kayak gieaa Hai isopora Hai goblok temen ya kayak gieaa carane Prima Eko bingung temen ya tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak Pak Eko pertahankan fik dia leleh bukan buaya walaupun sebenarnya sunahnya kumis itu dikerok sunahnya tapi kan enggak harus nah kalau sunahnya jenggot dipelihara kalau kumis dikerok al-kham satu minal fitrah fitrah itu ada lima satu hitam dua motong kuku tiga menyukur kumis empat mencabut bulu ketia jadi ibu-ibu suaminya mulih macu sakasawah dicabuti kele sunnah rasul Hai kemudian yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan tapi ingat dicukur dewek ya Hai aja digawakan yang salon gue Eko neng salon Eko badeng apa cukur tukang salonnya sing lemuh kaya malah sing lemuh takon dikrimat apa ora bapak ibu coba anda sama dengarkan kalimat ini dakwah itu bukan profesi tapi apapun profesinya harus berdakwah makanya kalau di kepolisian ada istilah da'i kamtip mas artinya apa selain posisinya sebagai kamtip mas dia juga bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan melalui profesinya sebagai polisi dan tentara kalau di tentara dulu ada istilah babinsa betul Pak dan Ramil ya sekarang masih ada babinsa masih ada ini apa Pak Babin Pak Babin kalau Pak polisi namanya kamtip mas saya memindahkan polisi Intel sama kamtip mas nggak perlu lihat seragamnya cukup didengar dari batuknya itu beda kalau Intel batuknya biasanya ditahan-tahan di empat-empat Intel karena harus sembunyi-sembunyi kalau kamtip mas itu biasanya polisi ini batin ya ini bajingan ya Hai rapa-apa polisi pangkati cendak asalkan selamat daripada jenderal dipecat kan yang dicari bukan pangkat yang tinggi tapi selamat gini pambatungku nah da'wah dari sekala terkecil maka kenapa kalau kata nabi ibu-ibu dikatakan al-ummu madrasatul ula ibu-ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya artinya apa anda punya kewajiban da'wah minimal kepada anak-anakmu bagaimana dakwah kepada anak-anak dimulai tidak hanya ketika dia sudah lahir tetapi dalam kandungan begitu meteng ibu-ibu banyak baca Quran harapannya apa supaya anaknya jadi ahlul Quran begitu ibu-ibu hamil-ibu hamil tuh bahasa Jawa halusnya apa Hai meteng mata newer halus meteng nah ini bener meteng itu bahasa yang lebih halus ngandut tapi yang lebih halus lagi namanya anggarep beni kalau anggarep serai anggarep sari itu mens tapi ingat menstruasi bukan mensret mensret anggarep sari kalau anggarep beni meteng ini perlu disampaikan Pak karena anak-anak kita sekarang banyak nggak bisa bahasa Jawa halus Pak saya punya santri tamu saya datang pengen ngerokok nggak mau rokok jadi maunya tengwe ngelinteng dewe saya butuh mbakko akhirnya saya bilang sama Santi tolong kamu beli soto eh pulang bawa soto kan goblok padahal soto itu mbakko malah mulai ngawa soto karena bahasa Jawa itu memang keren bahasa Jawa itu keren makanya banyak bahasa Jawa yang tidak tidak ada bahasa Indonesia nyawa contoh nguyuh anyang-anyangan apa bahasa Indonesia ini langkah orang anak-anak masanya kencing maksit maksit ya buka ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesia nya adalah kencing tawar menawar Hai bagaimana dakwah ibu kepada anak kan misi kenabian itu kan dakwah artinya apa saya menginginkan semua yang hadir ini menjadi pendakwah walaupun tidak harus profesional seperti dari Guzmirta loh artinya profesional kan ya inyong diundang ya mulai di amplopi apa berdiri bahwa infake sewu ngatur ngatur ibu-ibu lebih suka gue sebentar duduk apa berdiri itulah perempuan dimana-mana suka yang berdiri saya itu nyampe sini masih tidur Pak tadi saya belum tidur semalam malam baru pulang pengajian jam dan tiga sahur bentar bar subuh tidur sebentar eh dibangunin sama istri Beb ini saya jawab apa Bunda minta tambah iye hai 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 ternyata konsaur minyong pikir jelok tambah Hai nah jadi saya dari dari sini baru baru bangun tidur makanya saya bilang mungkin kalau Bapak Ibu mendak menjalani dakwah profesional kayak saya itu enggak mungkin kuat saya sekarang berangkat tanggal 10 hari ini pengajian tiga kali nanti malam terakhir di Purwakerto harus langsung 12 besok pagi di Jakarta jam 9 pagi saya ada acara dengan presiden di Jakarta Convention Center launching acara TV saya ceramah 10 menit jam 12 siang saya balik ke Tegal Pemalang pengajian Tegal Pemalang besoknya pagi harus kembali ke Jakarta saya ada acara live TV TV sebagai host di TV tanggal 13 pagi saya ke Lampung 13 balik ke Tanggrang hut Kabupaten Tanggrang 14 saya ke Cirebon 15 saya ke Banten 16 ke Lubuk Linggo Sumatera Selatan Muara Enim baru pulang ke Jakarta sampai Jogja tanggal 19 delapan hari berangkat baru pulang pertanyaannya aku aku kelone kapan Hai kan aku jadi ingin Eko ingin ah laru pokoknya kekalan-kalan-kalan-kalan baik nah maksud saya apa bawa risalah itu perlu disampaikan Hai wama arsanaka illa rahmatalil alamin dulu pembawa risalahnya Muhammad Nabi Muhammad risalahnya Alquran sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada artinya apa siapa yang harus menyampaikan risalah ya kita semua risalahnya apa ya Alquran Alhadis ijimak kias bagaimana cara menyampaikannya dengan cara sesederhana mungkin Anda jadi lurah ada Pak lurah di sini di gelurai uh Halo Pak lurah Wow kuru temennya Hai kaken apa kaken foto-foto sama siapa foto-foto-foto kaya Pak Oh kaken butoh lah iya jadi kepala desa kaya stress bayar titik men pengajian kon nyombang tangga-tanggane mantu nyombang sunatan nyombang janda datang nyombang ya makanya di mana-mana Pak lurah itu kelasnya fitness apa kaya fitness awak kefit artinya nge-ness semoga Pak lurah panjang umur artinya apa orang sedunia mati Pak lurah hidup sendiri menyampaikan risalah Anda sebagai kepala desa ingat dakwah bukan profesi tapi semua orang harus berdakwah berarti apa Pak lurah dakwah dengan jabatannya sebagai lurah minimal apa ngajak masyarakat untuk menjadi masyarakat yang baik caranya bagaimana dicontoh kan cepat lurah kanji nabi itu punya empat sifat umumannya Pak lurah Pak camat di sini Pak camatnya mana maka singgung misi kandung ya ya kamu kumisya medeni ya kayak jagung bakar kayak gini gede temen bujunnya loro wah bujunnya loro katanya apakah benar oh bujunnya inul kayak mas Adam pasirnya nyong sih Pak camat waktu aja gede gede anak penderita di rumah sakit di Yogyakarta laki-laki kalau perutnya besar biasanya manuknya cilek kayak gini adanya aja gede-gede dulu inyongnya watangnya gede banget lah baca tulisan kia uang lanang watangnya gede manuknya cilek makanya saya berusaha menjadi kurus Alhamdulillah sekarang perut saya kecil berarti manuknya sang kembet oh 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 tenang bagaimana dakwahnya kayak Pak camat kayak Pak Lura dakwah bilhal dengan contoh Oh saya sebagai pemimpin kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun anro'iyyadih tiap kamu adalah pemimpin dan pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya Pak Lura apa? bikin kebijakan yang menguntungkan masyarakat minimal apa? menjadi pemimpin yang meneladani akhlak Nabi oh Nabi Muhammad itu sidik jujur Nabi Muhammad itu amanah, fatonah, tablik tablik itu menyampaikan, contoh tablik ada BLT, bantuan langsung kelas kalau anda tablik, sampaikan semua BLT kepada masyarakat walaupun banyak fitnahnya begitu BLT ngunumpuk di kelurahan, ibu-ibu mulai cerewet ah paling sehingg di temung di lurae lurae dewek biasanya ngonton iku ngomong baten? wangi ya teka ya melung guyu biasanya jilbapnya pink yang jilbapnya hitam, hijau, insyaallah lebih parah tablik menyampaikan lah saya pengen dakwah ini jadi suatu yang asik dan menyenangkan bagaimana dakwahnya banser? dakwahnya banser adalah dengan tenaganya pengajian ngawal jamaah mapak-mapaknya duduk disana ngawal kiai tanpa harus nutupi bokongi keraini kiai jadi daripada kamu berdiri duduk aja gak apa-apa loh mas kan kasihan tuh duduk aja duduk aja eh lunggo kok malah ngeyel duduk duduk saja ya orang masalah kamu bukan kesel apa tidak nah alayah golek senderan kan gini enak tidak nutupi mereka ke aku kan mereka datang pengen melihat wajahku tidak pengen melihat bokong keren lah ini dakwahnya banser ya kayak gini ngawal kiai pengajian gak ada ceritanya kok banser ngawal dukun orang ada ceritanya gak ada ya cuklaknya banser itu tidak ngawal dukun dakwahmu dengan tenagamu apalagi kemudian banser juga menjadi da'i begitu duduk langsung ngambil foto moto-moto kiai wah padahal HP ini cross oh 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 nah sehingga kemudian apa kita semua masing-masing punya tugas dakwah itu banyak kamera itu mesti youtuber nah youtuber dakwah dengan channelnya caranya bagaimana dengan posting yang bermanfaat judulnya jangan provokatif coba sedikit banyak hari ini yang viral tentang Gus Miftah sama Farel Prayoga itu kan gara-gara tukang edit tukang potong tukang potong apa tukang potong video makanya anak-anak youtuber itu masuk surga besok gampang masuk neraka juga gampang ayo pengajiannya bagus judulnya provokatif Gus Miftah intervensi agamanya Farel Prayoga padahal enggak ada intervensi itu berarti fitnah atau pembuatan? fitnah provokatif atau pembuatan? provokatif itu pak polisi kalau dilaporkan ke polisi itu ada undang-undangnya loh pelanggaran KUAP pasal head speech undang-undang pelanggaran ITE dan lain sebagainya nah artinya apa? tapi kalau kamu jujur oh Gus Miftah mengajak semuanya untuk menjadi da'i walaupun tidak harus profesional kayak Gus Miftah karena kalau semuanya pengen menjadi da'i profesional panitanya mumet amplopi kurang orang mendatangkan Gus Miftah saja murah dinyang murah dinyang pengisian tekan yang Pondok Inyong siapa? panitanya yang suanteng Pondok Inyong siapa? oh iya matur sama panitia di Pondok sama manajemen mohon maaf ini kita panitianya miskin ya rapapa yang penting bisa ngaji Alhamdulillah saya ketemu anda senang anda ketemu saya senang Insyaallah besok orang masuk surga dalam keadaan senang amin Allahumma amin makanya ketua panitianya kita doakan masuk surga pertama kali amin berangkat setelah sholat duhur amin jadi berdur modar kayak anda mungkin hari ini ada yang datang profesinya sebagai pedagang ya jadilah pedagang yang jujur ibu saya ingatkan mungkin anda ada yang jadi pedagang kenapa Rasulullah mengatakan tempat yang paling baik itu adalah masjid tempat yang paling buruk adalah pasar buktinya apa? masuk masjid ada sholat tahiyyatul masjid masuk pasar tidak ada sholat tahiyyatul pasyar kenapa? dikatakan pasar sebagai tempat terburuk karena banyak terjadi kecurangan karena banyak terjadi penipuan karena banyak terjadi pembohongan contoh dodolan buah dimasukkan parsel sehingga jaba parsele nyewon jauh buwai sehingga api-api meling-meling dibungkus plastik sehingga jeruk bosok pernah beli seperti itu bu? sering itu berarti apa? anda menjadi pedagang yang tidak jujur ayo ngurangi timbangan harusnya sekilo kurang sudah dikasih orang jualan apa dapatnya apa? satu lagi kejujuran yang sering kemudian kita lupakan orang beli ke warung anda habis 9.700 9.300 umpamanya berarti harus dikembalikan berapa? uangnya 10.000 harus dikembalikan 700 rupiah yang 500 dikasih uang yang 200 diganti permen tanpa minta persetujuan pembeli berarti besok bapak-bapak kalau jualan ganti kalau beli ganti kalau anda beli habisnya 10.000 uangmu hanya 9.700 kasih 9.700 dalam bentuk uang yang 300 dibayar pakai permen modara tanpa minta persetujuan banyak kecurangan banyak pembohongan banyak pembodohan makanya kenapa pasar dikatakan sebagai tempat terburuk tantangannya adalah anda jadi pedagang jadilah pedagang seperti kanjeng nabi karena kanjeng nabi juga pedagang dan kita diingatkan oleh nabi 9 dari 10 jalan kanjeng rizki adalah dagang jual beli makanya orang jual beli itu mulia selamat dia bisa jujur kanjeng nabi masih muda sudah jualan makanya kalau saya ditanya pak polisi pak tentara pak samat pak lurah Gus apakah kiai itu harus dicontoh jawabannya tidak kenapa karena tugas kiai ngajak umat untuk nyontoh kanjeng nabi singku dumo contoh kanjeng nabi dari lurah dari camat dari aparat lihatlah ketika nabi jadi pejabat kenapa karena nabi juga seorang presiden jadi kiai jadilah ketika nabi sebagai seorang da'i dicontoh jadi pedagang contohlah nabi ketika muhammad berdagang jadi pengembala contohlah nabi muhammad ketika menjadi pengembala contoh nih komplit milo lah jeningan pengen nyontoh sing paling komplit mang contoh kanjeng nabi banser nyontoh inyong yorah kuat inyong ngajini lokalisasi ketemu lonte bah eh kok melu nggak mau pulang ya nggak kuat pak lurah melu bah betah atau jangan-jangan pak lurah ini kurus ada masalahnya masalahnya apa? susunya orang cocok sarkem pak lurah kan yang sarkem cangkem masa pak lurah sarkem pak lurah sarkem kan nggak mungkin pak lurah ke sarkem kan kalau ke sarkem nggak ngomong sama kamu nah ini coba dilihat jadi kanjeng nabi itu ibarat etalase bapak ibu anda mau milih nyontoh kanjeng nabi dari segi apanya dari segi pedagang kalau tidak kata tadi kita ngomong pasar jadilah pedagang yang jujur ala kanjeng nabi sehingga kemudian apa? usia 25 tahun kanjeng nabi sudah kaya pak saya ulangi kanjeng nabi usia 25 tahun sudah menjadi miliarder makanya kalau orang hari ini bilang kita itu harus sama dengan nabi persis berarti umur 25 kamu harus kaya nggak bisa kita justru sama persis sama kanjeng nabi nggak bisa pak kanjeng nabi usia 25 tahun super kaya sehingga ketika dia menikah dengan Siti Khotijah mas kawinnya 20 ekor unta satu unta itu harganya bisa 50 juta berarti mas kawinnya kanjeng nabi tapi ketika menikah berapa? satu miliar lho uang bonorowo rabi satu miliar mending bujang sak modare duitnya sakangen di ngundang kaya murah baik di nyang sak miliar anadroh sangoni turung tereng padang nanti disangoni ditampak orang disangoni ketua panitia di WA ke primen karepe selalu ala nabi Muhammad hal-hal apa saja yang bisa kita contoh yuk supaya nggak panas selawatan dulu yuk kerja 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 Chojodan muang mangan udah tutul bayi jangkuman nah bapak ibu minta lagu apa? orang jadi banding-banding ke Jokottinggir tuas-tua senangnya Jokottinggir ya ada yang protes Joko Tinggir itu lagu menghina Joko Tinggir yang kondos apa Joko Tinggir ngombe dawat emangnya salah minum dawat yang salah itu kalau Joko Tinggir ngombe ciu itu salah kalau Joko Tinggir ngombe dawat kan terhormat nyatanya banyak orang kebumen sama Purworejo yang jualan dawat emangnya salah minum dawat kan enggak halal ya bu bahkan perbatasan Purworejo sama kebumen ada dawat ireng jembatan butuh disingkat halal sang keme kok ya dibantar ke ini loh orang yang bayu rawan malah dawat ireng jembatan butuh disingkat salat ireng jembatan butuh disingkat matan ireng jembatan butuh salat ireng jembatan butuh salat ireng jembatan butuh Al-Fatihah Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibullah Alayasin Habibullah Joko tingkir minumnya kopi Kopi ditanam di pinggir kalim Ayo berpikir tentang negeri ini Kalau bukan kita siapa lagi Kalau bukan kita siapa lagi Salatullah Salamullah Al-Fatihah Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibullah Alayasin Habibullah Jalan-jalan di berdesaan Desanya aman bersih terjaga Sucikan hati tetapkan iman Merah putih malekah di dada Merah putih malekah di dada Salatullah Salamullah Al-Fatihah Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibullah Alayasin Habibullah Bunga cantik di dekat taman Beragam warna memikat hati Mari rawat kebanyakan Demi keutuhan NKRI Demi keutuhan NKRI Salatullah Salamullah Salatullah Salamullah Al-Fatihah Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibullah Alayasin Habibullah Al-Fatihah Rasulullah Salatullah, Salamullah, Ala Yasin Habibullah, Ala Yasin Habibullah Udun bengkak tambah mententeng peletet alon-alon men orabaya Paling benak jadi kiai gandeng, Ngetan mulon jadi idola, Ngetan mulon jadi idola Salatullah, Salamullah, Ala Taha Rasulullah, Salatullah, Salamullah, Ala Yasin Habibullah Hala Yasin Habibullah Hai Bonoro wong undang Gus Miftah kipak lurah lumayan kagak ono gajah atus ning beli najan kagak Mano eh Hai Wengapa Mano e-panurah Mano e-jurit keplak hai 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 oh no kejadulanan layang kia ini murah ngangguti ennyang tulang nang sawah atus ning kali kayu nangkoti kawe lemari Gus Miftah kagalan serekep ngaji okeh rondo sing jaluti tapi Gus Miftah Ora Orasudi Orawani Orawani Orasudi mau cowok apaan buto hijau mangane bantal rokok kretek sandi ngekopi dadi jomblo rasa jual mahal selak towe ora payu mati cadroknya jomblo jomblo sekoli wat lawe jelanta segorawan kurang uya ampun tanglet kapan jomblo nikah pacar mawon jomblo mboten masaknya temen buah belimbing buah pisang ibu-ibu raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungka emak hai 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 wis tuwe tuwe tapi kemenye apa ragu ngelang ngelang ibet-ibet gorengan kopi gorengan kopi diseret sapi amit-amit bucah saiki turung ijab beswani ngelang bucah sing andi sing iiki selalu ala nabi muhammad nah balik di bahasan maulid nabi muka-muka kawai sing rawo seneng bergembira dengan lahirnya nabi insyaallah sesuah seneng-seneng dengan surga bareng kanjeng nabi amin kalau dipesani kali kaya iku lho lak gawe maulid itu di gawe sing seneng soalnya nopo memperingati hari lahirnya kanjeng nabi nomor lho lak gawe suguan suguan sing paling enak soalnya nopo sing diselamati wong paling ngapik sak do nyol awamu selamatan anak yang lahir boleh ke wadus selamatan nopo boleh ke jago mozok selamatan meringati kanjeng nabi ngomong sak-sai ora pantas itu lho isinya apa? eh lu lho akan kita lihat apakah suguan untuk memperingati maulid nabi yang dilakukan oleh orang ngasinan bonorow isinya apakah isinya adalah satu jeruk boso 500 rupiah roti makatus lempernya yaaa ciliknya kayak mana kesa apa ya masak lemper kaya kia cilik pendek yaaa orang senti makatus dan kacang turan lebaran yaaa apa ya oh waduh waduh lumayan tulung juta matanya tulung juta kek lupiah rupiah yaa saya rapa yaa 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 kira kira 5000 lah lumayan yaa yaa maka pak tentara di badok eh di badok kalau di badok keberi selalu ala Nabi Muhammad jadi di Jawa Timur tuh Pak ada kayaknya namanya kayak Mas Subadar punya ibu bilang begini kalau ada acara maulid beliau mengatakan begini Pak Lurah, tolong kalau buat sukuan untuk maulid yang paling bagus, kenapa? karena untuk memperingati hari lahirnya manusia terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad ibu-ibu anaknya lahir walimatul akikoh anaknya sunatan walimatul ngetok titit anak-anak kebumen yang belum sunat, adik-adik kalau sunat di Jepara saja bentuk ukir-ukiran artinya apa? memperingati maulid Nabi itu harus bahagia gak boleh susah sekarang begini Bapak Ibu jangankan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad ini kira-anak ke teman-teman ya anda punya anak yang anaknya umpamane keriting ireng elek kita aja lahir senengnya minta ampun waduh anakku ditimbang-timbang nangin dong nangin dong wangi nih wangi bayi malah kadang-kadang ibu ini amnesia ini anaknya siapa ya lali kalau anaknya dewek nah menyambut hari kelahiran anak kita saja yang anak kita bukan siapa-siapa kita berbahagia apalagi menyambut hari kelahiran sang baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam ibu-ibu tak kasih gambaran betapa gantengnya kancing Nabi nyo plastikmu nyo tutupmu makanya kalau makan adik-adik hadir takkan dan nilai tolong apalagi makan-makan dari maulid jangan sampai disisakan karena ada keberkahan karena makanan yang ada solawat dan ada doa itu menjadi obat makanya saya itu kadang-kadang agak gak enak hati kalau lihat bapak-bapak makan gak habis ditinggal maka saya sepakat dengan ibu-ibu kalau pengajian dimana-mana bawa tas supaya bisa masuk ke dalam tas makanya kenapa sepatu sandal saya harus saya pakai karena saya khawatir masuk tasnya ibu-ibu bagaimana gambaran ketampanan kancing Nabi kok kita harus berbahagia nabi Muhammad itu adalah merupakan manusia yang paling ganteng wajahnya pertanyaannya begini kenapa Nabi itu didesain oleh Allah kok ganteng-ganteng ya supaya kita umatnya bangga betul kalau anda punya suami ganteng-ganteng saja bangga kok apalagi punya Nabi tentunya Nabi yang ganteng apa bujuku ini ganteng bangga apalagi kita punya Nabi makanya oleh Allah Nabi itu selalu ditakdir menjadi orang yang baik baik fisiknya maupun akhlaknya kalau dalam Al-Barjanji At-Tiril nomor 17 disitu disebutkan wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalan nasih kholqon wa hulukon Muhammad itu Nabi yang sangat sempurna baik akhlak maupun bentuk fisiknya lah lanjutkan ngerumang sana orang ganteng kewajiban mungkin ada di ganteng tapi ngerawat apa yang sudah diberikan oleh Allah wis elek ratau sisiran ratau wadus untune ratau gosok gigi gadulen keleim mambu ada salah orang sholat mana siapa ya saya ngomong kie bu tampan maupun jelek semuanya adalah pemberian Allah hadamin fadli rabbi ini semuanya adalah ketentuan keutamaan dari Tuhan kita gak bisa milih kok Gus Mirtah sengganteng ini ini semuanya pemberian yang ganteng nginyong kalau Dedy Corpuser Dedy Corpuser langkah rambut yang ganteng nginyong rambutnya dawa apalagi yang bawah kecangkepnya bosok temen ya kayaknya anak buah Samsudin ya ganteng jelek cantik tidak cantik itu semuanya kanugerahan sangking gusti Allah kewajiban kita itu satu merawat apa yang sudah Allah berikan kepada kita bukan kok saya diskriminasi dengan orang jelek boten mong Allah niku nakdir delalah sing jeningin nabi-nabi niku rata-rata semuanya ganteng siapa yang lebih tampan nabi Yusuf apa nabi Muhammad kenapa nabi yang digambarkan sebagai nabi yang paling tampan adalah nabi Yusuf jawabannya sederhana tetap lebih ganteng kanjeng nabi Muhammad tetapi kenapa kok yang digambarkan nabi paling ganteng nabi Yusuf karena ketampanan nabi Yusuf bisa digambarkan ketampanan nabi Muhammad tidak bisa digambarkan ketampanan nabi Yusuf bisa dilukiskan ketampanan nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan milon jeningan lak ngelukis gambarin nabi Yusuf ora doso tapi lak ngelukis gambarin nabi Muhammad doso jeningan gambar wajah nabi Isa angsal tapi anda tidak boleh gambar wajahnya nabi Muhammad kenapa sekian banyak kitab solawat menggambarkan nabi Muhammad tidak mampu secara utuh menggambarkan ketampanan nabi Muhammad sampai ganteng iwamu maka dalam kitab simtuduro disebutkan khairol bariyah nadroh ilaiha manusia yang paling baik dan yang paling enak untuk dipandang maka pertanyaan saya untuk ibu-ibu bonorowo ibu siapa yang lebih kamu cintai suamimu apa nabimu apa nabimu mudara iya ewan lemu jawaban muslimmu lunggung harap kiai tungkai selonjor oke orang rumah sana tungkai meledek meledek ibu siapa yang lebih kamu cintai suamimu apa nabimu dua-duanya kalau anda menjawab dua-duanya berarti kamu menyamakan suamimu dengan nabi lah bojomu sapa umbo jumurah ini kaya eko masa dipandangkan jengna biya beda kalau saya ditanya sama istri saya ayang beb siapa yang lebih kamu cintai istrimu apa nabimu langsung saya jawab hakul yakin saya sejuta persen mencintai nabiku alasannya apa iya nabi menyenangkan istri kadang-kadang menyedihkan betul pak ya nabi menyelamatkan istri jelomprongkan nabi gak bisa diganti on lewan ilah nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam satu-satunya gak bisa diganti istri macem-macem jangan diganti tambahi makanya ibu-ibu itu kalau diperintah sama suaminya jangan jawab kesel bu gak pake kopi aku kesel kalau saya sebagai suami minta istri bikin kopi jawab kesel tak jawab yola aku kesel tak golek koncok setuju bapak-bapak setuju kok bengi-bengi bapaknya pengen kelon ayo bu kelon kesel ya wis tak golek koncok lah capek kok ya tunggu lah keganti kok ijal kok repot amat makanya ibu-ibu kalau diperintah suaminya jangan bilang capek karena wanita yang baik menurut kanjik nabi ciri-cirinya adalah wa in amartaha atau atka perempuan yang baik diperintah suaminya manut jangan bilang capek makanya anda pulang dari sini khusus orang sini saya nasihati istri yang baik adalah suami belum minta istrinya sudah nawari setuju bapak-bapak setuju sing lanang rung jaluk kopi kopi nih sing lanang jeluk wedang wedangi sing lanang rung jaluk jarang jarang sing lanang rung jaluk susu sing lanang rung jaluk klon malah ngomong kesel makanya nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya sampaikan kepada suamimu mas keroto nimpun siap kenapa niku keroto pakan manu makanya nanti malam pak samat pak lura pak polisi pak tentara pulang ketemu istrinya tolong teriak di kamar keroto keroto pertanyaannya kalian belum punya keroto ada janda banyak disini kamu cari kerotonya janda saja kan kalau kamu nikah dengan janda enak gak ada malam pertama adanya malam terusan selalu Allah nabi Muhammad makanya kemudian apa secara gampangnya bapak ibu contohlah kanjeng nabi yang paling memungkinkan jangan yang susah-susah kenapa karena agama ini hadir tidak untuk menyusahkan pak lura pak lura bapak-bapak nyontoh alami kanjeng nabi bapak kan kepemimpinan oh kanjeng nabi jujur saya berusaha untuk menjadi jujur seperti kanjeng nabi itu saja oh berasa ini orang lanang yang dicontohkan kanjeng nabi poligami beda tak jawab orang gini tolong takon takonku jawaban poligami itu mubah apa sunnah wajib matamu wajib poligami wajib kamu gak bisa menjaga perasaan jomblo kamu nikah satu saja belum poligami wajib ibu-ibu poligami itu mubah sunnah apa haram kalau anda mengatakan sunnah berarti anda harus mengatakan kepada sunnah oh pak alhamdulillah ibu-ibu mengatakan sunnah berarti bapak-bapak tidak salah kalau menjalankannya kalau saya mengatakan mubah kok nabi muhammad istrinya banyak ojo mau banding banding ke bukan pak apa perbedaan kita dengan nabi muhammad kita siapa eh ketua panitia nih rumah wih lagi WA yang bawa amplop tolong amplopnya kurangi tambah iya amlopet kamu repot tadi giai awan bengi gawian nguruh santri obo meneh yang diundang ngaji pamit mulih wismas di disa salami goblok temen sang ya kalau enggak ada sang ini lapor polisi atas juga kan kwhp pasal 378 penipuan sang ini kok gus tapi sini mung titik lapor polisi pasalnya beda 335 perbuatan tidak menyenangkan camat rasang guyang guyubay oraurun guyang guyubay kenapa saya katakan poligam itu bukan sunnah nabi muhammad itu menikah lagi itu bukan karena keinginannya mas tapi karena diperintah oleh Allah makanya nabi muhammad itu pernah menikah walinya langsung Allah kalau siti Aisyah walinya bapaknya Abu Bakar nabi muhammad pernah menikah walinya langsung Allah yang menikah walinya langsung Allah itu ada dua nabi adam ketika menikahi siti hawa itu walinya langsung Allah kemudian yang kedua nabi muhammad ketika menikah dengan siti zainab itu walinya langsung Allah artinya apa nabi muhammad istrinya sembilan itu tidak ada sengkarepe dewek kabeh mergoda dawek gusti Allah lah kok ya awa dewek ini nyewon saya muhammad aku ini di dawek kalau gusti Allah halal halal ini majjid orang tahu sholat orang tahu ngomong rabim dawek gusti Allah matamu pada kalau orang ngasinan poso ragel trawek ragel sodako ragel malam takbiran takbir nangis nangis awa halal 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 ya lucu maning poso ragel trawek ragel eh ngecat omah melubodoh cie cie mata jadi beda kasus kalau kanjing nabi menikah lagi atas perintah Allah langsung kita enggak makanya bagi saya anda mengatakan nikah sunnah nabi anda salah satu yang kedua nabi muhammad kenapa istrinya harus banyak karena semua aktivitas kanjing nabi harus direkam cara mandinya nabi cara nyun sew ke toiletnya nabi cara daharnya nabi nyun sew cara kanjing nabi ketemu dengan istrinya menggauli istrinya itu harus disampaikan kepada uman kalau yang menyampaikan orang lain pasti enggak bisa karena urusan internal urusan privasi urusan individu maka yang bisa merekam istri istrinya kalau istrinya cuma satu rekamannya enggak muat harddisk enggak muat flashdisk istrinya enggak muat kalau bahasanya buka youtube apa ini memori ini enggak kuat habis habis maka kemudian apa butuh di cover istrinya banyak karena harus merekam semua aktivitasnya kanjing nabi lah pertanyaan ini ini inyong kok ketua panit yang direkam apa ini caranya macul lah kanjing nabi itu aktivitasnya dicontoh menjadi sunnah kalau anda mencontoh temanmu bukan sunnah itulah alasan kenapa kanjing nabi istrinya banyak tapi mohon maaf ibu-ibu juga tidak boleh membenci dengan syariat poligami karena apapun itu diperbolehkan oleh Al-Quran anda boleh tidak setuju tapi tidak boleh membenci kayak istri saya saya setuju dengan poligami asalkan apapun asalkan bukan suami saya oke rawani matamu saya sebenarnya berani mas tapi saya menghargai perasaan seorang istri karena saya sampaikan kepada suami hargailah perasaan istrimu kenapa karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu betul tapi bohong alhamdulillah bu kalau istri saya sudah siap untuk dimadu abah saya siap dimadu alhamdulillah syaratnya asalkan abah mau diracun matamu jadi nyontoh kancing nabi yang gampang gampang mau contoh ini man ayah sunnah tifakot ahabani waman ahabani kanamai viljan barang siapa menghidupkan sunnah berarti dia mencintaiku dan barang siapa mencintaiku maka dia bersamaku di dalam surga salah satu mencintai kancing nabi yang paling gampang ini kumocos lawat maka bapak ibu mumpung ini bulan mulit atau bisa sepanjang tahun jangan pernah berhenti mulutnya dari membaca sholawat mulutnya harus basah dengan sholawat kulawa kulawa dahulu mulih tekan ngomah jam 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 loro kulondelok wirid digitalnya istri saya berapa dia jam satu malam membaca sholawat dari pagi sampai malam sudah berhasil membaca sholawat setiap hari minimal 20.000 kali bujone gusmiftah bujomu pengpiro bujoku kita kelonnya sholawatan ayo bun kelon shalallah alam muhammad shalallah alam enak bun haa 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 tenan ya rasul allah jawab berat tenan ya rasul allah nyala menaling sing banter ya habib allah yuk tuwe kemanyek tuwe emlod emlod ayo kita panitani selawatan panurah kabwe bengok munggu munggu kaji nabi rido amin ya rasul allah ya hakim allah ya rasul allah ya hakim allah mohammad ibni abdillah mohammad ibni abdillah mohammad ibni abdillah mohammad ibni abdillah iyan wis mati bondor amelum bojo ayu wisona sing namu sing ning kubur rasani lorok anak buju rata undung sing ning kubur podo tangisan anak buju rabu rabu dan warisan ya rasul allah ya habib allah ya rasul allah ya habib allah mohammad ibni abdillah mohammad ibni abdillah mohammad ibni abdillah mohammad ibni abdillah puja cile diwulang ngaji seso yang gede dadi kiai urip pisan ojo mongdolanan ayu sergap dere pengajian urip pisan ojo mongdolanan ayu sergap dere salawatan ya rasul allah ya habib allah ya rasul allah ya habib allah mohammad ibni abdillah mohammad ibni abdillah mohammad ibni abdillah mohammad ibni abdillah salam ala nabi mohammad berakhir ya jam setengah telu abdillah 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 satu hal bapak ibu kan pernah sering minta amalan sama kiai sama ulama abdillah 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 kawih salah Hollows abdillah asli Agusti Allah pada karo salawat bujolah kontok nilai gua bakul moco selaping berosak oke oke niatnya apa Trisno karo kanjeng Nabi orang samargo jaluk duit orang sanjaluk sukses orang sanjaluk nopo siji mong Trisno karo kanjeng Nabi senajan toh salawat aku kata khasiat 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 itu hanya bagian kecil mawon contoh anakmu mau wajah ke solawat jadi anak sing ngapik Niku namung bagian kecil khasiat dari solawat anak itu ru cekl sirai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad muka muka anakku soleh al-fatihah angsa anaknya api podo karo bapak bapak bujok cangkeme cerewet turu cekl cangkeme Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad muka muka bujok nyongrat cerewet al-fatihah kok difatihai tetap cerewet tambahin pandan ramil fatihah dan yasinnya yasin dan tahlilnya kok tetap cerewet dilakban becang kemeh eh tunjukkan rasa cintamu mulai sekarang dan seterusnya tidak tidak pernah berhenti membaca solawat minimal solawat jibril salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad pengsewu mawon nikulak mau wajah tenanan le nggak sampai 20 menit rampung kaya kuenya hadroh ini hati Trisno karo kanji nabi senang-senang orang sanjaluk diamplopi maka saya minta kepada panitia tolong anak-anak hadroh jangan diamplopi muda rakyat dongah sarang-sarang muka-muka kulau panjirinan sampai dikun kempalakan tenggap suarganipun Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rzuqna istiqamah Allahumma rzuqna bizadatil ilmi walrizki wal ibadah Allahumma rzuqna ziara talma katawal madinah olommerzuna azurya tangkoyyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rzuqna bialfi alfi kuwa Allahumma rzuqna bialfi alfi birDrive rakah Allahumma rzuqna bialfi alfi karamah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rizuk Nabi khusnil khatimah wa na'udhulika mingsu'il khatimah wa takhina jannadamal abrar ya azizu ya hufar ya rabbal alamin walhamdulillahi robbil alamin sedaya panitia ngasinan madunun dan Allah wa ayyakumma juma'in walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh